Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat semua, berjumpa kembali bersama saya di channel ini Nah pada tutorial kali ini saya akan bahas bagaimana cara mudah dan praktis dalam menyisipkan sebuah tanda tangan di Microsoft Word Baiklah langsung saja kita aktifkan sebuah file yang berisi tentang sebuah surat pernyataan Nah dimana pada surat pernyataan tersebut di bawahnya terdapat nama yang dilengkapi dengan tanda tangan Baiklah bagaimana cara menyisipkan tanda tangan tersebut Oke sebelum kita menyisipkan tanda tangan di sini teman-teman harus buat terlebih dahulu sebuah tanda tangan sebuah foto tanda tangan yang teman-teman bisa buat dengan cara buat tanda tangan tersebut di sebuah kertas lembar yang bersih kemudian teman-teman foto dan jadikan itu sebuah file gambar yang nantinya file gambar tersebut akan kita sisipkan ke dalam surat Microsoft Word ini Baiklah kalau sudah siap sekarang kita lanjut bagaimana cara menyisipkan gambar tersebut Di sini teman-teman pilih menu insert selanjutnya arahkan pilihan ke icon picture Pada pilihan picture di sini terdapat sebuah contoh tanda tangan Di mana nanti saya akan praktekan dengan dua gambar Pertama tanda tangan yang pertama ini Nah ini kita sisipkan Klik insert Maka tanda tangan akan tampil di surat pernyataan kita Seperti ini Selanjutnya Ini posisinya belum pas ya Masih berantakan seperti ini Nah bagaimana cara memposisikan gambar tersebut agar kelihatannya lebih rapi Nah di sini teman-teman silahkan pilih menu format Selanjutnya arahkan pilihan ke word text Pada pilihan word text Teman-teman pilih menu in front of text Nah setelah dipilih menu in front of text Teman-teman silahkan ganti ukuran tanda tangan tadi Yang mungkin file gambarnya terlalu besar seperti ini Kita ganti ukurannya Dengan ukuran yang maksimal ya Sesuai dengan posisi yang kita butuhkan Seperti ini Nah lihat nih Nah lihat ya Apabila posisi ini kelihatannya sudah pas Nah teman-teman bisa gunakan menu berikutnya Yaitu word text tadi Yang tadinya pilihan in front of text Teman-teman bisa langsung ganti pilihan behind Kenapa kita ganti behind text Karena behind text ini adalah memposisikan gambar tersebut Berada di belakang text Sehingga hasilnya rapi seperti ini Nah ini cara yang pertama Jika file tanda tangan tersebut Sudah rapi Nah bagaimana seandainya Jika file gambar tanda tangan tersebut Belum rapi seperti ini Karena belum tentu hasil foto teman-teman itu Langsung rapi seperti ini Bisa jadi nanti mungkin ada sedikit warna Di belakang area tanda tangan kita Nah contohnya seperti apa Contohnya akan kita jelaskan pada menu berikutnya ini ya Oke sekarang saya sisipkan kembali File gambar tanda tangannya Untuk yang kedua ya Pilih menu picture Di sini saya sudah siapkan sebuah tanda tangan Kemudian insert Nah ini contoh tanda tangan Yang mungkin backgroundnya kurang rapi Ya Baiklah kalau sudah tampil seperti ini Sama seperti tadi teman-teman pilih word text Dan pilih menu in front of text Ya Kemudian silahkan ganti ukurannya Sesuai dengan ukuran yang kita inginkan Ya Nah seperti ini Oke yang tanda tangan pertama tadi kita pinggirkan dulu ya Nah kita akan coba untuk tanda tangan Yang gambarnya kurang rapi seperti ini Kurang maksimal ya Baik kalau gambarnya tampil seperti ini Teman-teman jangan langsung pilih word text Kemudian behind text ya Kenapa? Karena walaupun kita pilih behind Ini gambar masih kelihatan background belakangnya Ya Nah seperti ini Terus bagaimana cara merapikan Agar gambar tersebut kelihatan lebih maksimal Seperti gambar yang pertama tadi Baiklah sekarang silahkan teman-teman pilih menu color Di pilihan menu color ada pilihan set transparan color ya Pilih selanjutnya Klik di area background belakang ini ya Nah lihat Begitu kita klik Maka background di belakang tanda tangan tadi Langsung bersih seperti ini Ya Nah itu Terus bagaimana untuk merapikan tingkat lanjutannya Agar kelihatan lebih maksimal lagi Karena ini masih ada sedikit warna ya Nah Teman-teman bisa gunakan menu lain Ya yaitu menu correction Pada menu correction Silahkan teman-teman pilih Nih Ya pilihan warna seperti ini Nah lihat Hasilnya lebih maksimal Hasilnya lebih rapi dibandingkan dengan cara yang tadi Ya Nah Hasilnya lebih rapi dari cara yang sebelumnya tadi Nih saya undo ya Nah ini sebelumnya Sebelumnya tadi kelihatan Masih ada warna-warni di pinggir ini Ya Tapi begitu kita pilih correction Dengan pilihan brightness and contrast Kita rapikan seperti ini Maka hasilnya lebih maksimal Ya Nah baiklah Seperti itu Cara menyisipkan Sebuah tanda tangan Dengan cara mudah dan praktis Di Microsoft Word ya Mudah-mudahan tutorial kali ini Bermanfaat Untuk teman-teman semua Dan jangan lupa Silahkan like and subscribe Dan share ke teman-teman lainnya Agar informasi ini Tidak habis Tidak putus Sampai disini saja ya Dan Mudah-mudahan Ini bisa teman-teman Praktikan pada Kerjaan Sehari-hari Terima kasih Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh